Pemirsa untuk membantu memutus semata rantai penyebaran COVID-19 kendaraan akutan umum di Sumedang dipasangi pengeras suara. Isinya yakni himbawan tentang protokol kesehatan. Pemasangan pengeras suara tersebut bertujuan untuk mengingatkan masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Satlantas Polres Sumedang terus mensosialisasikan tentang pencegahan penyebaran virus COVID-19 kepada masyarakat. Salah satu inovasi Satlantas Polres Sumedang yaitu memasang alat pengeras suara himbawan protokol kesehatan di angkot yang beroperasi di wilayah Sumedang dan sekitarnya. Selain pengeras suara, angkutan kota pun dipasangi gambar tempel himbawan agar masyarakat bisa bersama-sama untuk memerangi COVID-19 dengan cara mematuhi protokol kesehatan dan selalu menerapkan 3M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak. Kapolres Sumedang AKBP Eko Prasetyo Robianto mengatakan pihaknya terus berupaya melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat. Untuk mensiasati kekurangan personil dalam tugas sosialisasi, pihaknya melakukan himbawan dengan cara memasang alat pengeras suara yang berisi himbawan prokes yang dipasang di angkutan umum. Alasan memilih angkutan umum karena kendaraan tersebut selalu digunakan masyarakat selama 24 jam. Meluncurkan yang namanya angkot protokol kesehatan. Hal ini bermula kami menyadari bahwa keterbatasan jangkauan kami ataupun keterbatasan waktu kami ataupun keterbatasan personil kami dalam mengeluarkan protokol kesehatan di sepeda. Untuk itu kami membutuhkan sarana untuk mengekspan informasi terkait protokol kesehatan ini dengan menggunakan sarana yang digunakan oleh masyarakat selama 24 jam. Untuk itu terpikirlah angkot ini. Adapun angkot ini seluruh lainnya beberapa angkot dipasangi pengeras suara. Dan ini sudah menjangkau wilayah Wado, perbatasan Sumedang dengan Majalengka, hingga Jeleni, perbatasan Sumedang dengan Bandung. Pihaknya berharap masyarakat bisa sadar dan patuh agar selalu mematuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai COVID-19. Diki Guntara, Bandung TV